kemana ke presiden pun presiden tidak bisa ikut campur masuk di dalam sistem peradilan ini seperti disampaikan Pak Tovan ya itu enggak ungu saja barangkali ya sampai disampaikan ke sana, tapi presiden tidak akan mungkin bisa merubah fakta-fakta yang ada, tidak mungkin oh jadi maksudnya pertemuan dengan presiden pun kemarin juga tidak akan merubah sebenarnya kalau ini menentukan pelanggaran hambrat atau bukan pelanggaran hambrat oh iya tidak mungkin lah presiden tidak punya kewenangan untuk merubah itu itu tetap saja yang akan berbicara itu fakta di lapangan yang sudah dikumpulkan oleh Komnasam tadi bahwa sudah terkumpul tidak terbukti, tidak ditemukan bukti-bukti adanya terstruktur ada perintah langsung, berulang itu tidak terpenuhi yang ada terpenuhi itu hanya excessive use of force kalau menurut istilah saya kalau yang lain kan un-native-covid killing atau apa tapi kalau untuk pelanggaran hambrat itu belum, tidak sampai itu tidak sampai ke sana apalagi bicara sampai ke ICC jauh sekali jauh lagi ICC kita tidak, bukan negara pihak kita tidak mengakui ICC itu ada kok bagaimana sekarang tiba-tiba kita bawa ke ICC dulu ada ICC, kita bilang hei apa ICC, tidak ada gunanya tidak usah kita tidak perlu ratifikasi kita masih punya peradilan di dalam negeri lalu sekarang tiba-tiba kita mau ke ICC kan pelan-pelan namanya kita ini kalau mau seperti itu jadi maksudnya ini sebagai penjelasan ke publik juga itu memang akan pasti ditolak oleh ICC maksudnya begitu ya ya pasti ditolak lah dia akan bilang kamu itu siapa harus menjadi negara pihak istilahnya atau mungkin yang meratifikasi kita harus mengakui dulu kita harus akui dengan meratifikasi bahwa oke ada yang namanya ICC tapi ketika ICC itu mulai dibentuk itu saya waktu itu atas pertahanan di Belanda kita tidak mau apalah ICC itu mungkin tujuannya bertemu presiden salah satunya adalah seperti itu kira-kira Pak Soleman ya mengakui ICC dulu bagaimana mau ke ICC kalau baru tiba-tiba barang ini tidak mungkin ya ya tidak mungkin lah untuk mendapatkan ratifikasi itu harus ke DPR harus ke mana panjang jalannya untuk itu sebut ayam kalau diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayanya kalau luar beli gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan kekayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati